Raja Dangdut Roma Irama dari sisilah garis ayahnya adalah keturunan Tasikmalaya, sedangkan dari garis ibunya keturunan Kesultanan Banten. Yang paling masur adalah Sultan Gendit Tayasa dan juga tentunya Raja Banten pertama Maulana Hasnuddin bin Syarif Vidyatullah Sunan Gunung Jati, Cirebon. Salam sehat semua, kembali di AKCN. Kita akan membahas banyak sekali hal tentang Roma Irama, Soneta, dan juga Forsa. Selamat menyaksikan. Mari kita dukung dengan cara like, subscribe, dan loncengnya. Roma Buyut Pahlawan Arya Wangsakara Raja Dangdut Roma Irama mengatakan bahwa gelar pahlawan nasional kepada Raden Arya Wangsakara yang baru saja diresmikan Presiden Jokowi Dodo itu patut diteladani. Ternyata, di dalam geneologi silsilah, tetap nama Roma Irama nyambung sampai ke Raden Arya Wangsakara, imam atau kiai di Kesultanan Banten. Sebagai buyut-buut beliau, Roma bersyukur dan terkomit melembangun bangsa dan negara di masa lalu dan harus kita lanjutkan. Selain itu, melaksanakan amal-amal Rufnahi Mungkat untuk izul islam wal muslimin untuk Indonesia dan Indonesia. Ini Arya Wangsakara yang barusan dikukuhkan oleh Presiden Jokowi sebagai pahlawan nasional. Ternyata, di dalam geneologi, nama saya ini Roma Irama, itu nyambung kepada Raden Wangsakara. Nah, ini saya sebagai buyut-buyutnya beliau ini untuk bersyukur kepada Allah SWT dengan komitmen untuk menteladani kepahlawanan beliau di dalam pembangun agama, bangsa, dan negara di masa lalu. yang harus kita lanjutkan melaksanakan amal-amal Rufnahi Mungkar untuk izul islam wal muslimin, izul indonesia wal indonesiim. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Menurut sejarah, Raden Arya Wangsakara adalah seorang penjuang pendiri wilayah Tangerang. Arya dikenal sebagai ulama penyebar agama Islam. Penyebarannya waktu itu membuat Belanda takut, apalagi pusat penyebaran agama berada di dekat wilayah kekuasaan, yaitu Batavia. Kemudian itulah alasan mengapa Belanda harus menyerang pesan tren gerendeng yang lokasinya di tepi barat sungai Cisadane. Kini ada di kecamatan Karawaci, Tangerang. Peristiwa terjadi sekitar tahun 1640. Penyerangan menandai terbentuknya tempat hunian baru di lengkong kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Di tempat ini, santri-santri dari pesan tren gerendeng yang terusir Belanda membangun masjid dan membuat pesan tren baru di bawah kepemimpinan Arya Wangsakara. Kemudian pada 1652-1653 Masehi, Ferenik de Ostindisch Kompanyi yang sudah mencium aktivitas penyebaran agama di lengkong kecamatan ini kemudian mendirikan benteng di sebelah timur sungai Cisadane persis berseberangan dengan wilayah kekuasaan Arya Wangsakara. VOC juga memprovokasi dan menakuti warga setempat dengan mengarahkan tembakan meriam yang diarahkan ke lengkong Kiai. Sehingga semoga bisa menjadiki inspirasi bersama. Karena Arya Wangsakara ini, meskipun baru, tapi perlu kita sampaikan prestasi beliau. Beliau ini tokoh yang hidup di abad 17 Masehi dan beliau lahir di tahun 1615. Beliau berjuang di tahun 1628 ini menyerang VOC di Batavia. Lantas di tahun 1638, berdiplomasi ke Mekah dengan Syarif Zaid Al-Hasani. Dan hasil dari diplomasinya ini terciptalah aliansi kerjasama persekutuan antara Kerajaan Banten atau Kestelan Banten, Kestelan Mataram dan Makassar untuk sama-sama berjuang melawan VOC Belanda. Sehingga akhirnya muncullah palapan-palapan lain. Dari Banten muncullah Sultan Agung Tertayasa, dari Mataram Sultan Agung Mataram, dari Makassar Sultan Hasanuddin, cikal bakal kerjasama-kerjasamanya, juga Seisuf Makassar dan Karenggalesong dirintis oleh diplomasinya Wang Sakara yang merupakan leluhur daripada Om Romain Al-Hasani. Menurut Radentu Bagus, Muhammad Nur Fadil Tiritayasa, selaku Ketua Robi Toh, Babat Kesultanan Banten, setidaknya ada tiga tokoh besar yang merupakan keturunan Arya. Yaitu Romain Al-Makai Haji Mahruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Dr. Wahidin Halim, Gubernur Banten. Hal ini diperjelas dari tiga istri Raden Arya yang menurunkan banyak tokoh. Di antaranya, alur Arya Wang Sakara, bisa sampai rumah irama, adalah dari ibundanya, yaitu Nyonya Juariah. Dan Arya Wang Sakara, memiliki tiga istri dan berbagai jalur keturunan. Dari istri pertama, yakni Nyema Sarah Nurmala, Putri Panambahan Singapur Bang Sakrawang, memiliki Putra, Raden Yudhanegara, dan Raden Raksanegara. Raden Raksanegara, keturunannya masih banyak di Tanggerang, yakni di daerah Lengkong. Sedangkan Raden Yudhanegara, keturunannya ada di Mauk, ada di Sangyang, ada di Tuknaga, dan juga di Kalipasir. Contoh keturunan daripada Yudhanegara, yang terkenal adalah, Kikuchi Tutusi, dan tentu saja, Raja Dangdut, Roma Irama. Dari istri kedua, Wang Sakara, menikahi Tatu Maimunah, Binti Tubagus Idam Tanara, yang keturunannya dari Kressek, di antaranya, yang paling terkenal adalah, Wakres Kiai Haji Maruf Amin. Dan dari istri ketiga, Wang Sakara, menikahi, Nyiradian Zakiah, yang berputri, Tat Nasukaisih, keturunannya menurun kepada, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Bapak Hassan Wirai. Adapun Roma Irama, serta keturunan Arya Wang Sakara, terdapat jalur, sampai Rasulullah Muhammad SAW, Nur Fadil, memberikan rinciannya berikut ini. Silsilah ke Arab, daripada Arya Wang Sakara, adalah beliau alias Syarif Hassan, bin Ali, alias Pangeran Wiraraja I, bin Prabu Besan Ulun, alias Syed Ja'far, bin Pangeran Santri, alias Soleh, bin Pangeran Muhammad Pamlekaran, bin Pangeran Panjunan Abdurrahman, bin Sedatuk Khafi Cirebon, bin Sedatuk Ahmad, bin Isa, bin Ali Abdul Qadir, bin Abdullah Asmat Khan, bin Abdul Malik Asmat Khan, bin Alwi Amil Fakih, bin Muhammad Soeb Mirbad, bin Ali Koli Khosam, bin Alwi, bin Muhammad, bin Alwi, bin Ubaidillah, bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isa Al-Rumi, bin Muhammad Al-Nakib, bin Ali Uraidi, bin Jafar Sodik, bin Muhammad Al-Bagir, bin Ali Zinul Abidin, bin Sedina Hussein, bin Ali bin Abi Talib, yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zaro, binti Rasulullah Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ia juga merinci keturunan area Wangsakara bisa sampai ke Roma Irama. dari Ibu Nanya, binti Ratu Popi, binti Suryawinangun, ini merupakan Trah Agung Tirtayasa. Raja Danglut Romairama, dari sisila garis ayahnya, adalah keturunan Tasikmalaya, sedangkan dari garis ibunya, keturunan Kesultanan Banten, yang paling masur adalah Sultanan Tirtayasa, dan juga tentunya Raja Banten pertama, Maulana Hasnuddin Bin Syarif, Vidyatullah Sunan Gunung Jati, Cirebon. Untuk ke Raden Aryawangsakara, yang merupakan pahlawan nasional, tentunya juga leluhur daripada Roma Irama. Roma Irama, beribu Tuti Juwarya, binti Ratu Popi, atau Ratu Popo, binti Suryawinangun, yang mana Suryawinangun, adalah Trah, daripada Sultanan Tirtayasa, dari garis lakinya. Sedangkan, garis ibu Suryawinangun, adalah Nyiraden Perbatang, binti Raden Jaksa Uderan, bin Raden Yunus, bin Patih Amu, bin Raden Arya Kidang, yang memiliki ibu bernama Nyiraden Ungkang, yang beribu lagi, Ratna Komala, binti Yudhanagara, bin Wangsakara. Nah, begitulah kisah silsilah Roma Irama versi Kesuatanan Banten. Semoga menambah wawasan kita tentang kiprah Raja Dangdut Roma Irama. Sampai disini dulu sobat perjumpaan kita, saya Ajib dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya di AK Channel. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar dapat notifikasi baru dan Anda jadi orang terdepan dalam update Roma Irama, Soneta, dan Forsa. Salam Forsa, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambar maru tak imbukan Ambi adalah sahabat setia Dalam suka maupun dungu Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.